Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu Pada pembelajaran tematik tema 4 subtema 3 Sebelum kita memulai pembelajaran mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada tema 4 keluarga ku subtema 3 keluarga besarku Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama setelah memperhatikan video pembelajaran Percadidik dapat menyebutkan kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga dengan benar Yang kedua setelah memperhatikan video pembelajaran Percadidik dapat mempurpanjang benda dengan satuan tidak baku korek api dengan benar Yang ketiga setelah memperhatikan video pembelajaran Percadidik dapat membandingkan dengan benar Sudah siap ya kalian untuk belajar hari ini anak-anak? Kegiatan bersama keluarga Ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Udin yang dapat dilakukan bersama-sama Kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga adalah bermain lompat kelompok Sekarang kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya Jadi bermain lompat kelompok dapat dilakukan bersama keluarga Nah sekarang kita akan belajar memperkenalkan anggota keluarga Ini adalah contoh memperkenalkan anggota keluarga Udin Nah kalian dapat memilih kata yang tepat di dalam kotak-kotak ini di bawah Untuk melengkapi kalimat dalam memperkenalkan anggota keluarga Ini adalah contoh memperkenalkan anggota keluarga Keluarga Udin Yang pertama ini siapa anak-anak? Ya ini adalah Bapak Udin Ini adalah Bapak Rahmat Nah kita bisa pilih ayah saya Ya saya itu memposisikan sebagai Udin Yang kedua ini gambar siapa anak-anak? Ya ini adalah gambar kita pilih Ada paman, sepupu, kakek, bibi Ini adalah paman, saya adalah guru Yang ketiga ada Dita Dita siapanya Udin? Ya sepupu Ini ada dua pilihan ya Kalian bisa memilih salah satu saja Sepupu Saya bernama Dita Pintar Yang keempat Nah kira-kira ini gambar siap anak-anak Ini sudah dipilih Ini sudah dipilih Ini sudah dipilih Ada kakek dan bibi Nah ini adalah Bibi Saya bernama Aisyah Nah karena ayah, paman, sepupu Bibi sudah dipilih Maka yang terakhir adalah Kakek Saya bernama Jama Ya itu adalah cara memperkenalkan anggota keluarga Kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga lainnya adalah Mengejakan sholat Ini adalah contoh Udin sedang beribadah dengan keluarganya Sholat berjamaah Jadi sholat berjamaah dapat dilakukan bersama keluarga ya Kalian biasakan untuk dapat sholat berjamaah bersama anggota keluarga Sekarang kita akan belajar mengukur panjang benda Cara mengukur panjang suatu benda dengan satuan tidak baku yaitu korek api Kalau kemarin kita belajar satuan tidak baku yang dapat digunakan adalah jengkal dan depa Sekarang kita akan belajar contoh satuan baku lainnya adalah menggunakan korek api Nah sekarang kalian bisa berlatih Silahkan bisa kalian lakukan di rumah cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku korek api ya Contohnya yang pertama akan mengukur benda pulpen Nah ini contohnya panjangnya 3 batang korek api Nanti kalian bisa lainnya ya Dilakukan saja tidak ditulis Misalnya sini penggaris, buku, pensil atau benda-benda lainnya Nah nanti kalian bisa mengukur berapa panjang benda tersebut dengan satuan tidak baku yaitu korek api Sekarang kita akan belajar membandingkan Ya ini ada keluarganya Udin Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada Udin, ada sepeda Udin, ada mobil Udin Sekarang kita belajar menjawab pertanyaan di bawah ini dengan kata-kata yang sudah ada di kota Contoh, perhatikan gambar keluarga Udin ya anak-anak Ayah Udin lebih tinggi dari ibunya Ya ini ayah membandingkan Ayah itu benar lebih tinggi daripada ibu Yang kedua, ayah Udin lebih apa dari kakak Udin? Nah ayah sama kakak Nah kita pilih Ayah Udin itu lebih tinggi Ayah Udin lebih tinggi daripada kakak Udin Selanjutnya kakak Udin lebih titik-titik dari ibunya Kakak Udin lebih apa dari ibunya? Ada lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, terpendek Kakak Udin lebih pendek dari ibunya Selanjutnya Udin titik-titik di keluarganya Nah dari ayah, ibu, kakak, Udin Udin itu apa? Ya Udin itu terpendek di keluarganya Selanjutnya ayah Udin titik-titik di keluarganya Tinggi, pendek, terendah sudah Berarti tinggal lebih panjang sama tertinggi Nah kita lihat gambar Ayah, ibu, kakak, dan Udin Ayah ini apa? Ayah Udin tertinggi di keluarganya Nah kita perhatikan sepeda Udin titik-titik daripada mainannya Tinggal kata lebih panjang Maka diisi sepeda Udin lebih panjang daripada mainannya Bisa ya anak-anak membandingkan Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai Kalian bisa tulis evaluasi di buku tematik gambar sampul kuning Tulis hari Kamis 10 September 2020 Yang pertama, nomor satu Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga Adalah titik-titik Yang kedua, korek api Adalah contoh alat ukur apa tadi anak-anak Yang ketiga, ayah Udin lebih apa daripada Udin Tadi perhatikan pada gambar anggota keluarga Udin ya Yang keempat, Udin lebih titik-titik daripada kakaknya Kalian bisa nanti lihat kembali foto keluarga Udin Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai Mari kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah yirrobilalamin Pasanya buru, tetap semangat belajar di rumah Jangan lupa seolah lima waktu Meroja'ah dan menghafalkan Jujur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!